Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi Pada video kali ini, saya sedikit mau membahas tentang yang lagi viral Hal ini juga sering banyak ditanyakan di TikTok, di Instagram Ataupun juga banyak yang tanya ke saya langsung, yaitu Bang, bagaimana cara progres cana marubate ya? Untuk progres cana marubate, kenapa selama ini saya tidak menjawab pertanyaan tersebut? Dan bagi teman-teman yang tanya progres cana marubate dan tidak saya jawab Karena saya masih melakukan uji coba atau eksperimen ke beberapa ikan Bukan hanya sekedar satu ikan, baru misalnya sudah saya mendapatkan jawabannya Setelah saya melakukan uji coba treatment tersebut Dan kemudian ada hasil, baru saya akan sharing ke kalian semua teman-teman Karena kalau hanya sekedar asumsi atau hanya melakukan ke satu ikan saja Bagi saya pribadi itu masih kurang valid Dan misalnya saya langsung memberikan statement atau memberikan ulasan Bagaimana progres cana marubate tanpa adanya bukti juga Itu kayaknya kurang bagus juga Dan nanti akan saya juga tunjukkan cana yang sudah Saya uji coba untuk treatment batik Aduh Ini saya punya kura-kura Aduh, ngeri-ngeri Kura-kura CST ini sampai bau CST jumbo ini ya Ukurannya sekitar 25 cm Ini sudah sampai bau Suruh kuras ke anak-anak kemarin kok belum dikuras Ini sampai bau ya Ngeri-ngeri sedap Jumbo Dan Dan untuk CST ukuran kecil Saya juga punya Ini Ini bagus Warnanya putih Ini benar-benar galak Waduh, ini siaga Coba saya ambil dulu Ini galak teman-teman Bagi kalian yang pengen pelihara kura-kura ini Ini tidak ramah lingkungan ya Ini kecil Kalau yang barusan itu jumbo Coba Coba gigihannya Belum, 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 pegang Pegang, pegang dong Pegang, pegang Kok gak mau dipegang Ini tajemnya Ngeri-ngeri-ngeri serap Ini ngeri Ini tidak ramah lingkungan Dan ini bersih ya Ini kecil masih Ukuran paling sekitar berapa senti Sekitar 15 sentian ya Kalau yang besar tadi Gak begitu Atau gak segala kini Aduh Kakinya Bau itu airnya yang di bawah Gak dikuras Mungkin Anak-anak yang kerja disini Mungkin takut ya Untuk pegang ini Sekarang mau saya tunjukkan Untuk cana marubatiknya Ada di sebelah sini Saya tunjukkan dari sini dulu ya Ini yang sudah saya lakukan Atau uji coba Untuk cana marubatik ini Ada beberapa asumsi Bang coba eksperimen sampai ukuran besar ya Sampai 25 senti atau sampai 30 sentian Teman-teman yang perlu digarisbawahi disini Untuk ikan yang saya uji coba ini Rata-rata sudah ikan tua Karena kebetulan saya Senang ke ikan-ikan kecil Meskipun usianya sudah 1 tahun 2 tahun Bahkan ada yang 3 tahun Itu tetap ukurannya kecil teman-teman Jadi untuk ukuran itu Saya katakan tidak bisa dijadikan patokannya Tetap seperti itu Ini saya coba Di perlihatan kameramen Coba mendekat Dari sebelah sini Ini saya menggunakan background putih Di bagian samping Dan saya coba Uji coba Tanpa background Di area belakang Ini ada sedikit pengurangan teman-teman Untuk batiknya Kemarin saya coba di background hitam Ini batiknya Sampai di bagian ekor Itu ketahuan nggak? Kameramen Ketangkap nggak? Itu masih di area belakang Itu masih ada ya Masih sangat jelas Ini saya uji coba Uji coba Menggunakan tanpa background Atau background putih Hanya di bagian samping Untuk di bagian rorsal Itu masih sangat jelas Batiknya Putih-putihnya Dan juga lingkaran Batiknya Itu masih sangat jelas Ini masih sangat jelas ya Batiknya Dan di sebelah sini Saya uji coba Menggunakan dua ikan teman-teman Untuk kedua ikan ini Sebelumnya saya sudah Uji coba Sebelumnya saya menggunakan background hitam Itu hasilnya benar-benar luar biasa Dan ketegasan batiknya Itu sangat benar-benar pekat teman-teman Dan kemudian Saya coba menggunakan background putih Di bagian samping ini Dan saya menggunakan tanpa background Di area belakang Itu ternyata ada sedikit penurunan Tuh seperti yang kalian lihat ya Coba lihat yang sebelah sini Itu hasilnya sama Dengan yang barusan Itu ketegasannya berkurang teman-teman Oke Kemudian saya lanjutkan ke Yang sebelah sini Yang barusan itu Menggunakan ketapang tipis Kemudian mau saya kasih lihat ke kalian Bagaimana cara saya progres Cana marubate Yang sebelah sini Saya menggunakan ketapang pekat Dan di sini saya menambahkan lampu Karena saya menggunakan lampu yang Hard strip atau light strip seperti ini Cahayanya kurang Kebetulan saya menggunakan ketapang pekat Supaya ikannya kelihatan Saya menambahkan lampu ini Lampu biasa ya Oke sebentar Yuk kameramen coba mendekat Nah ini untuk ikannya sendiri Ini warnanya oranye Dan untuk batiknya Kalau lihat langsung Gak tahu di kamera Ini Lebih teges lagi ya Ini lebih teges lagi Daripada yang barusan Oke sebentar Saya lihat Dan ini batiknya Lebih jelas lagi ya Apalagi lihat langsung Ini lebih teges Daripada yang Menggunakan Ketapang tipis Apalagi lihat langsung Mungkin di kamera Kelihatannya lebih Pudar Tetapi kalau lihat langsung Ini benar-benar tegas teman-teman Dan untuk settingan tanknya Yang ini saya melakukan uji coba Yaitu menggunakan pasir merah juga sama Seperti yang tadi Dan kemudian saya tidak menggunakan background sama sekali Kalau yang tadi Di area samping saya menggunakan background putih Tetapi ini yang saya lakukan uji coba Menggunakan ekstra ketapang produknya dari bridge Ini saya menggunakan ketapang pekat Kemudian tanpa background Dan hasilnya itu lebih josh lagi Dan di bagian ekor itu juga batiknya sangat teges sekali Warna si ikan ini Ini cakep sih Ini sudah oren Cabung sudah full naik ke atas Size-nya ini masih kecil Kemudian saya lanjutkan uji coba yang saya lakukan Ke ikan tanpa menggunakan ketapang Kemudian saya menggunakan background warna full hitam Pasirnya saya menggunakan pasir merah teman-teman Ini yang paling josh menurut saya Saya menggunakan full hitam Jadi teman-teman nanti bisa simpulkan sendiri Hasilnya seperti ini Ini batiknya Batiknya benar-benar cakep Saya tidak menggunakan ketapang Yang sebelah sini Dan menggunakan full background hitam Kelihatan gak kameramen? Coba lihat Tuh sangat jelas Sampai di bagian ekor Itu batiknya benar-benar teges seperti ini Coba sebelah sini kameramen Nah di bagian donsal sama anal Nah itu yang paling jelas itu juga di bagian ekor Nah coba sebentar saya lihatkan ikannya Soalnya lampunya ini agak jauh teman-teman Lampunya agak jauh Jadi pencahayaan itu agak kurang Ini saya kasih lihat lagi Tuh batiknya Bagian dorsal anal sama ekor Itu benar-benar tegas Dan ikan ini bukan ikan muda lagi ya Ikan yang sudah agak tua Tapi belum benar-benar tua Saya progres cana ini sekitar 4 bulanan Ini ya Dan cabungnya tiap ber sudah ngisi semua Gitu Nah Gitu ya Dan ini batiknya benar-benar cakep Sampai benar-benar tegas Menggunakan background hitam Dan untuk kedua ikan yang pertama itu tadi Itu sebenarnya batiknya sangat tegas dan sangat jelas Hampir mirip seperti ini juga Cuma saya melakukan eksperimen Sampai di mana pengaruhnya Atau bagaimana cara mempertegas batik itu sendiri teman-teman Ternyata setelah saya lakukan uji coba Ke beberapa ikan Dan kemudian saya tunjukkan dulu ya Sebelum saya menarik kesimpulan Atau memberikan Bagaimana cara progres batik itu sendiri Kemudian saya coba perlihatkan Ikan yang sebelah sini Ini juga saya menggunakan full hitam Tanpa ketapang juga teman-teman Ini batiknya sangat jelas juga Kelihatan nggak? Kameramen Cuma pencahayaannya sini agak kurang ya Itu batiknya Nah itu sudah agak kelihatan ya di kamera Batiknya sangat tegas Sangat tegas Warnanya sudah mulai oranye untuk ikan yang ini Cuma pencahayaan area sini Karena kebetulan Nggak ada lampu tambahan Seperti yang di atas Mau saya ambil lampu yang di atas itu Colokannya nggak nyampe Ini sama ya Untuk kedua ikan ini Itu sama Kualitasnya sama Batiknya sampai ke ekor itu benar-benar tegas Dan bulatan-bulatan di bagian anal sama dorsal Itu benar-benar tegas teman-teman Dan ini bukan ikan muda lagi ya Tapi ikan yang sudah lumayan tua ya Tapi belum tua-tua amat Dan teman-teman itu sudah bisa lihat Untuk garis babynya itu sudah nggak ada Gitu Oke Ini sudah cakep ya Benar-benar cakep ikannya ini Ini benar-benar tegas Yang sebelah sana Itu juga cakep sih sebenarnya Cuma pencahayaannya Benar-benar kurang teman-teman Untuk lampunya sendiri Ini area-nya lumayan jauh Ini sudah dipaten Nggak bisa dikebawahin Ini sudah patent Nih Uh cakep ya Yang ini paling tegas Untuk treatment cana maru batik yang saya lakukan Atau yang saya uji coba Ke Satu, dua, tiga, empat, lima Ke lima ekor ikan Kalau satu seperti yang saya bilang Mungkin tidak bisa ditarik kesimpulan Kalau saya pribadi Saya menyimpulkan Yang pertama Batik di cana maru sendiri Itu memang sudah bawaan dari gen Karena ukuran kecil itu sudah ada batiknya semua Cuma tugas kita sebagai Atau selaku kipas Bagaimana memprogress atau mempertegas Batiknya itu sendiri ya Untuk treatment pakannya sendiri Bagi teman-teman yang sering nonton Di channel Mifada Hobi Mungkin sudah tahu Saya tidak menggunakan pakan yang aneh-aneh Saya juga tidak Atau hampir jarang tidak menggunakan Pakan-pakan hidup Yaitu Saya hanya menggunakan pakan Full Magot Resiker Di semua cana yang ada Di galeri Mifada Perilator Fis Dan bagi teman-teman yang masih belum tahu Magot Resiker itu seperti apa Saya coba ambilkan dulu sampelnya ya Nah ini Sudah saya ambil Ini kameramen Deketin Bagi teman-teman yang masih belum tahu Magot Resiker itu seperti apa Penampakan aslinya seperti ini Tuh Untuk Magotnya Ini bentuknya gepeng Dan super merah ya Super-super merah Begitu Oke Sudah Dan disini Saya kasih Tunjukkan lagi ya Sebelum saya Memberikan kesimpulan lagi Disini Saya ada Cana Maru Size-nya sekitar 7-8 cm Ini benar-benar Kekil Paling lebih besar dikit Daripada kelingking Lebih besar dikit Nah Ini batiknya Ini sudah mulai tegas Teman-teman Beda ya Batik yang Memang awalnya masih ada Tetapi Tidak begitu tegas Ini kelihatan gak kameramen Itu kalau saya lihat sendiri Aduh ikannya masih ke belakang ya Sebentar Ini juga ikannya takut Karena jarang saya latih mental juga Dan mungkin takut ke cahaya kamera Ini ikannya masih dalam kondisi agak stress ya Ini batiknya semakin tegas Oke teman-teman Jadi Saya Dengan uji coba Yang saya lakukan Ke beberapa ikan Termasuk ikan yang Kecil ini Dan Saya juga ada Di area sini Ukurannya kecil juga Yang baru masuk Itu Batiknya sangat tipis Coba-coba lihat dulu Nih Ini batiknya sangat tipis Ini ikan baru masuk ya Memang sudah ada Bakat batiknya Tapi itu tipis ya Memang Kelihatan gak di kamera Itu sangat kelihatan Kalau lihat langsung Itu malah hampir Hampir gak ada Warna batiknya hampir gak ada Coba Sebelah sini juga Ada Ini saya baru masukin juga Nah Tuh Tuh Kelihatan gak Nah ini agak berani Ikannya Nah itu kelihatan kan Memang batiknya Itu ada Sudah bakat dari gen itu ada Tapi Untuk Ketegasannya Itu gak ada Tugas kita Sebagai Kipas Karena memang sudah Gen batik itu Sudah ada Dari si ikan Cana Maru tersebut Tugas kita Sebagai kipas itu Bagaimana cara Mempertegas batik itu Sendiri teman-teman Dan kesimpulan Yang saya lakukan Untuk progres Cana Maru batik Yaitu Hindari Background Warna putih Teman-teman Kemudian Saya pakannya Full menggunakan Maggot resiker Gak ada pakan-pakan lain Cuman menggunakan Pakan ini saja Selain Mempertegas Untuk Cabung Warna Dan kemudian Saya lakukan Eksperimen Ke beberapa ikan Ternyata Untuk Eksperimen Sibate ini Juga berhasil Gitu teman-teman Maggot resiker ini Kan untuk Mempercepat Untuk mengeluarkan Cabung Dan Mempercepat Mutasi warnanya Misalnya Di varian Yellow Itu bisa Bikin Warna Orang Dan kemudian Untuk ketapangnya Sibate ini Tetap bisa Diprogres Di ketapang Tetapi Pada saat saya eksperimen Itu lebih cepat Tanpa Menggunakan Ketapang Teman-teman Jadi Untuk Progresnya Bagi saya pribadi Setelah saya Lakukan uji coba Kesimpulannya Sangat simple Sekali Yaitu Hindari Menggunakan Background putih Itu saja Kalau perlu Tanpa ketapang Jadi full Background hitam Itu saja Teman-teman Dan pakannya Saya hanya Menggunakan Maggot resiker Produknya dari Bridge Itu saja sih Oke Mudah-mudahan Apa yang saya berikan Itu bermanfaat Bagi kalian Dan saya juga Doakan Ikan yang kalian Progres Semoga sukses selalu Dan berhasil selalu Progresnya Oke Kita ketemu Di video selanjutnya Selamat menikmati